Intro Anda masih menyaksikan Bali hari ini, Saudara Universitas Dwi Jendre menggelar wisuda sarjana ke-31 dari seluruh fakultas dan magister ke-6 pagi tadi. Ya wisuda kali ini diikuti 387 program sarjana dan 7 orang program magister. Hingga saat ini Universitas Dwi Jendre telah meluluskan sarjana 8.677 dan magister 23 orang yang semuanya telah menyebar ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Bahkan pihak Universitas Dwi Jendre meyakini para sarjana yang lahir dari Universitas Dwi Jendre telah mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan di tingkat daerah dan nasional sesuai dengan disiplinnya masing-masing. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Dwi Jendre Gede Sedana saat wisuda sarjana dan magister Universitas Dwi Jendre hari ini. Pihaknya juga menyampaikan Universitas Dwi Jendre berupaya secara konsisten untuk semakin meningkatkan mutu kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang dimiliki kompetensi tinggi dan memiliki daya kompetitif kuat sehingga tidak hanya mampu bersaing dalam dunia kerja namun juga mampu menciptakan usaha sendiri. Kami di 10 prodi yang ada di Dwi Jendre University ini telah memberikan soft skill khususnya dalam aspek kewirausahaan sehingga mereka akan bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan meskipun bagi dirinya sendiri kemudian bagi keluarganya dan kemudian akan secara bertahap bagi masyarakat dan akan berguna bagi masyarakat dan pemerintah di Indonesia. Tingkat predikat kelulusan menjadi salah satu dari program Universitas Dwi Jendre di mana pada lulusan wisuda-pada wisuda sarjana hari ini para sarjana telah memperoleh predikat kelulusan dengan pujian 73 orang, sangat memuaskan 312 orang dan predikat memuaskan 9 orang. Program sarjana dengan IPK tertinggi diraih Made Sudiartini dari Fakultas Pertanian dengan IPK 3,94. Sedangkan program Magister Ilmu Hukum lulusan terbaik Luh Sri Mahendra Dewi dengan IPK 3,93. Katredi Yadi melaporkan. Saudara era teknologi dan kemajuan infrastruktur seperti saat ini dinilai memiliki peluang usaha yang besar. Hal ini dikarenakan teknologi dan proses bisnis akan menjadi lebih mudah. Pada era revolusi industri 4.0, pemanfaatan teknologi semakin masif. Datangnya era ini juga membawa perubahan pada dunia kerja dan dunia bisnis. Selain pilihan profesi semakin banyak, saat ini peluang untuk merintis usaha sendiri juga semakin luas. Bidang usaha yang digeluti juga semakin beragam, mulai dari kuliner, fashion hingga teknologi. Rektor Universitas Dwi Jendra Gede Sedana mengatakan, jika ingin memanfaatkan peluang usaha di era teknologi saat ini, sudah tidak membutuhkan modal tunai yang besar. Dengan keberanian pihaknya optimis generasi milenial dapat membuka usaha sendiri dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Peluang pasti sangat terbuka karena sekarang untuk berwira usaha yang diawali oleh anak-anak muda ini, generasi milenial ini, tidak membutuhkan modal tunai yang sangat besar, tetapi membutuhkan modal kekuatan, modal keberanian dari sarjana yang baru ini karena dengan teknologi yang mereka miliki, akan mereka bisa gunakan khususnya untuk mengadakan kegiatan bisnis yang e-commerce itu. Dengan memberikan berbagai keterampilan termasuk softkill serta ilmu wira usaha yang diberikan kepada para lulusan Universitas Dwi Jendra, pihaknya optimis sarjana yang dicetak Universitas Dwi Jendra dapat menangkap peluang usaha di era teknologi. Katreni, Yadi. Terima kasih telah menonton!